Intro Gelaran Proliga 2023 diperkirakan akan berjalan lebih sengit, penuh gengsi dan penuh ambisi. Hal ini tidak lepas dari keinginan setiap tim, untuk dapat meraih gelar juara Proliga 2023 dengan pemain yang dimiliki. Para pemain voli profesional pun, sudah banyak yang memutuskan sikapnya berlabuh ke tim mana di Proliga 2023. Dari transfer pemain tersebut, ada banyak hal yang patut ditunggu dan disaksikan oleh para pecinta voli. Pasalnya akan banyak pemain yang menghadapi temannya sendiri pada Proliga 2023 mendatang. Berikut sejumlah pemain yang dulu bersatu, kini harus beradu di dalam lapangan. Ada Rivan Nurmulki yang harus berhadapan dengan Nizar Julfikar. Rivan Nurmulki merupakan pemain dari Surabaya Bin Samator yang tetap dipertahankan, karena kemampuannya yang sudah tidak diragukan lagi. Nama Rivan Nurmulki, pemain yang sudah memantapkan diri untuk membela Surabaya Bin Samator. Dalam gelaran Proliga 2023, Rivan Nurmulki kehilangan banyak rekan satu timnya dulu. Hal ini karena Surabaya Samator tidak memperpanjang kerjasama dengan Bayangkara Polri. Sehingga Bayangkara Polri membentuk tim sendiri dan menjalani debutnya di Proliga 2023 mendatang. Akibatnya, sejumlah pemain andalan Surabaya Samator, khususnya yang berprofesi sebagai anggota polisi, harus ditarik untuk membela klub baru itu. Sejumlah pemain yang dipastikan akan berhadapan dengan Rivan Nurmulki, di Jakarta Bayangkara adalah Nizar Zulfikar, Rendi Tamamilang, Yudha Mardiansyah dan pemain Surabaya Samator yang berprofesi sebagai polisi. Menarik untuk dinantikan skuad lengkap Jakarta Bayangkara yang akan berhadapan dengan Surabaya Bin Samator di Proliga 2023. Seperti diketahui Proliga 2023 akan dimulai pada bulan Januari tahun depan mendatang. Terima kasih telah menonton!